Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 58.627 hektare yang terbagi dalam 12 kapanewon, 87 kalurahan, 1 kalurahan, dan 933 dusun. Luas lahan pantai Kulonprogo adalah seluas 2930 hektare. Lahan pantai ini awalnya merupakan lahan marginal yang tidak subur, tidak ada sumber air, angin laut dengan kadar garam tinggi, dan porositas tinggi, sehingga seolah tidak bisa untuk pertanian. Pada awal tahun 1980-an, petani didampingi Universitas Gajah Mada dan pemerintah Kabupaten Kulonprogo memulai memanfaatkan lahan petani untuk budidaya cabai dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada saat itu lahan pantai tersebut belum ada infrastruktur, semua masih manual, jadi kita belum punya jalan, belum punya irigasi teknis yang baik, kita semua masih manual, sehingga dibutuhkan peran pemerintah. Setelah kita mendapatkan bantuan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, lahan tersebut berkembang dengan sangat pesatnya. Kami mendapat bimbingan pendampingan dari BPP, dari Dinas Pertanian, Provinsi maupun Kabupaten, juga dari Perguruan Tinggi. Untuk proses lelang, jadi petani setelah memetik cabai, nanti diantar ke titik pasar lelang, nanti digumpulkan penasannya ada berapa, nanti di panitia pasar lelang menubungi sama pengirim-pengirim. Petani sudah tidak usah mikir masalah harga. Bahwa Kulon Progo sampai saat ini masih merupakan daerah agraris. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2020, sumbangan perekonomian tertinggi ini adalah dari sektor pertanian, yaitu sebesar 14,56 persen. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya dengan berbagai program untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah bagi petani. Salah satu inovasi yang kami laksanakan di Kabupaten Kulon Progo adalah inovasi cabai paku atau cabai pantai Kulon Progo. Potensi lahan pantai di Kabupaten Kulon Progo yang cukup luas, yaitu 2.930 hektare, dengan panjang pantai 25 km, melalui inovasi cabai paku, maka yang pertama, pemanfaatan lahan pantai yang semula marginal, kami ubah menjadi lahan yang sangat produktif untuk tanaman cabai. Bahkan, produktifitas cabai paku lebih tinggi dari cabai lahan sawah, dan cabai paku telah menjadi 12 daerah pemasok cabai nasional. Yang kedua, peningkatan posisi tawar petani melalui penjualan hasil panen dengan pembuatan pasar relang dan pemasaran secara online. Yang ketiga, pengolahan hasil cabai menjadi berbagai olahan cabai, antara lain, abuan cabai, aneka sambal basah dan kering, olahan makanan pedas, dan lain-lain. Beli Kulon Progo! Beli Kulon Progo! Beli Kulon Progo! Beli Kulon Progo! Cabai paku! Sejahteraan petani Kulon Progo! Beli Kulon Progo!